Atiyah Laila kini menjadi sorotan publik lantaran telah setia menunggu sang suami Anas Urbaningrum selama 8 tahun keluar dari penjara. Saat Anas dinyatakan keluar dari penjara, Atiyah Laila turut menyambut sang suami di Lapa Suka Miskin, Bandung pada selasa 11 April. Lantas siapakah Atiyah Laila yang sebenarnya? Diketahui Atiyah Laila merupakan anak Kiai sekaligus pengasuh pondok pesantren Ali Maksum di Krapiak, Yogyakarta, Kiai Haji Atta Baik Ali. Perempuan yang kerap disapal Tiyah itu pertama kali bertemu Anas usai diperkenalkan sejumlah rekannya di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Yogyakarta. Lalu keduanya menjalani proses perkenalan yang cukup singkat, yakni hanya 4 bulan. Diakui Tiyah pihaknya dan Anas tidak pernah berpacaran. Namun keduanya sempat bertemu 3 kali dan berbicara melalui telepon 4 kali. Tak berlangsung lama, keduanya memutuskan untuk menikah pada Minggu 10 Oktober 1999 di Yogyakarta. Dari pernikahan itu, Tiyah dan Anas dikaruniai 4 anak. Di antaranya Akmal Nasiseri, Akhila Nawal Fatina, Akhil Najih Enayat, dan Aisara Najemah Walifah. Dilansir dari Tribunews.com, Atiyah Laila merupakan rumusan Universitas Gajah Mada dengan menuntut ilmu D3 pemasaran pada 1998. Diketahui saat sang suami terjerat dalam kasus korupsi, Tiyah pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, pihaknya juga sempat merawat anak Angelina Sondak, yakni Keanu Masaid. Pasalnya, kala itu Angelina Sondak turut dipenjara atas kasus yang sama seperti Anas Rubaningrum.